Dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan untuk mengganti lahan pertanian yang hilang, Dinas Pertanian dan Pangan Keluon Progo menggiatkan program Cetak Sawah Baru. Pembukaan Cetak Sawah Baru ini dilakukan secara mandiri oleh para kelompok petani penerima bantuan program yang tersebar di Kecamatan Anggulan, Kalibawang, dan Samikalo. Keempat kelompok tani ini yakni kelompok tani Danurejo Desa Danurejo yang membuka 13 hektare lahan. Kelompok tani Maju Tresno Desa Tanjung Harjo yang membuka 8 hektare lahan, P3A Tirto Rahayu Desa Banjar Oyo 13 hektare, dan kelompok tani Sidodadi Desa Banjar Sari membuka 6 hektare lahan. Total lahan sawah baru yang dibersihkan mencapai 40 hektare. Meski teknis pembersihan dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani penerima bantuan, pemerintah desa, kecamatan, dan dispertan pangan Keluon Progo tetap memberikan pendampingan. Setiap progres wajib dilaporkan oleh kelompok tani kepada dispertan pangan guna keperluan evaluasi. Proses pembersihan lahan ini ditargetkan rampung sebelum musim hujan tiba, karena hujan bisa menggaguh pembersihan. Selain itu, jika hujan turun saat lahan sudah bersih, petani bisa langsung menanami lahan tersebut. Lahan sawah baru ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sebesar minimal 5 ton per hektare untuk padi kering giling. Selama ini, produksi padi rata-rata di Kabupaten Keluon Progo adalah 6,5 ton padi kering giling per hektare lahan. Lahan sawah baru ini nanti sudah bisa memberikan sumbangan untuk pertanaman padi, produksi padi, sehingga nanti di musim penghujan ini kita targetkan sudah selesai dan sudah bisa tanam padi. Jadi nanti tanam perdana nanti di musim penghujan, bulan November atau Desember. Jadi ini lahan cetak sawah baru, kita harapkan nanti dengan 40 hektare ini akan memberikan sumbangan peningkatan produksi. Kita punya target minimal 5 ton per hektare kering giling.